Halo semua, bersama saya Mas Sayu. Kita akan lanjutkan pembahasan modul Logistic Regression untuk bagian pembelajarannya dengan menggunakan Stochastic Gradient Action. Kita mulai video ini dengan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari terkait Logistic Regression. Jadi fungsi estimasi dari fungsi target kita berupa persamaan Y-hat sama dengan hasil perkalian antara vektor B dengan X yang menyatakan log odds dari peluang sukses. Jadi odds itu adalah rasio antara peluang sukses dibagi peluang gagal. Kemudian peluangnya sendiri ini menyatakan untuk kasus klasifikasi peluang kondisional Y sama dengan 1 given X dan B. Artinya kita memasukkan hasil perhitungan Y-hat ke dalam fungsi logistik. Kita bisa ilustrasikan seperti ini. Inputnya adalah X dengan D dimensi ditambah X0 itu adalah bernilai 1. Kemudian di sini kita punya vektor B sebanyak D plus 1 juga. Lalu kita bisa hitung nilai netnya atau nilai sigma-nya. Hasil perkalian B kali X yang tadinya kita sebut dengan Y-hat. Lalu nilai Y-hat ini kita masukkan ke logistik function sehingga menghasilkan nilai P. Nah kemudian kita menggunakan decision rule yaitu kalau P lebih besar sama dengan 0,5 itu adalah kelas 1, jika tidak maka dia kelas min 1. Ini adalah kelasnya. Kadang logistik atau logistik function itu disebut juga sigmoid yang direpresentasikan seperti ini. Untuk proses trainingnya, logistik regression itu menggunakan pendekatan maksimum likelihood estimator. Jadi kalau kita punya secara formal ya, kalau kita punya n instance pada data set kita, yang kita lakukan untuk mencari koefisien itu memaksimumkan yang namanya log join conditional likelihood. Jadi yang kita lakukan menghitung dulu yang namanya LCL sebagai sigma, ini semua data, maksudnya semua instance, log dari likelihood setiap instance. Jadi di sini kita ingin peluang dari label yang benar itu paling tinggi ketika dijumlahkan dia harus maksimum. Nah ini bisa kita jadikan persamaannya dibagi dua suku. Pertama ini untuk data yang labelnya 1, ini nilainya adalah log PI, nilai likelihoodnya adalah log PI, sedangkan untuk yang nilai labelnya adalah 0, log 1 dikurang PI. Lalu persamaan ini kemudian kita turunkan terhadap setiap koefisien yang sedang kita cari, yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian error, ini YI dikurang PI, YI ini adalah nilai sebenarnya pada label, PI ini adalah estimasi, peluang estimasinya dikalikan dengan nanti XIC. Nanti kita lihat contohnya ya pada slide berikutnya. Nah yang kita gunakan, jadi maksimum likelihood estimator ini merupakan pendekatan, kemudian yang kita gunakan untuk mencarinya dilakukan stochastic gradient exchange yang merupakan ini local search ya. Jadi kita akan melakukan inisialisasi dulu, lalu kita cari nilai koefisien yang bisa meningkatkan nilai log likelihood. Nah kita jangan lupa karena ini stochastic, kita akan memilih example-nya secara random. Proses update bobotnya dilakukan dengan melakukan pada setiap iterasinya, B, J, ini adalah bobot yang ke-J, itu adalah B, J sebelumnya, pada iterasi sebelumnya, ditambah dengan, ini adalah nilai parameter dari learning rate, biasanya kecil nilainya antara 0 sampai 1, kemudian ini adalah nilai errornya, YI dikurang PI dikali dengan XIC. Detailnya kalian bisa baca modu LKAN yang diberikan pada slide ini. Algoritma stochastic gradient exchange ini membutuhkan tiga parameter, yaitu D, kemudian T, dan learning rate. Untuk kasus kita, kita biar mudah membatasi dengan dua instance, yang satu berlabel 0 dan satu berlabel 1, jumlah iterasinya satu saja, kemudian nilai learning rate-nya adalah 0,1. Kita akan mulai proses pertama, menginisialisasi nilai B. Inisialisasi dengan B, dengan 0, ini juga boleh diisi dengan nilai yang lain, tapi biasanya kita gunakan 0. Kemudian, kita lakukan iterasinya untuk T sama dengan 1 sampai dengan maksimum iterasi, kita akan mulai untuk T sama dengan 1, lalu untuk setiap instance, ini harus dipilih secara random ya, tidak boleh berurutan, maka kita akan menghitung nilai prediksi, dan kemudian jika bukan merupakan missing value, kita update nilai bobotnya. Seperti ini. Kita pilih dulu misalnya secara random, oh instance pertama, instance kedua dulu yang akan kita proses, kita hitung nilai P-nya, kita dapatkan 0,5, lalu kita update nilai B0-nya, yaitu nilai B0 sebelumnya, yang ada di sini, 0, kemudian ditambah dengan hasil perkalian, learning rate 0,1, ini nilai labelnya, YI, nilainya 1, didapatkan dari sini, kemudian 0,5 ini adalah prediksi yang sebelumnya kita hitung, kemudian dikalikan 1, 1 ini adalah nilai bias, jadi X2-nya ini faktornya adalah 1, 62, dan 58, sehingga B0 kita update menjadi 0,05. Untuk B1 juga begitu, ini adalah nilai sebelumnya, ditambah dengan learning rate, dikali dengan YI, yaitu 1, dikurang dengan PI, yaitu 0,5, dikali dengan ini B1, maka ini adalah feature yang pertama, yaitu 62, sehingga diupdate menjadi 3,1. Begitu juga B2. Setelah selesai, maka kita lakukan loop lagi, untuk mengambil example atau instance berikutnya. Sekarang instance pertama yang belum diproses, lalu kita hitung peluangnya, didapatkan peluangnya, lalu kita update lagi B0, B1, dan B2. Ini dilakukan setelah sampai semua example diproses, lalu jika selesai, maka kita setelah selesai di sini, kita kembali ke iterasi berikutnya. Kemudian setelah selesai sampai iterasi yang ke T, kita kembalikan nilai B, faktor yang terakhir ini, sebagai hasil akhir. Nah, biasanya di dalam library, istilah iterasi ini disebut dengan epoch, artinya pemrosesan satu dataset, semua example pada dataset itu sudah diproses. Setelah kita mendapatkan nilai koefisiennya, yaitu B0, B1, dan B2, di sini kita bisa menggunakannya untuk melakukan prediksi. Misalnya kita punya data training kita akan diprediksi, hasilnya kita lakukan untuk X1 dan X2, hitung nilai peluangnya, jangan lupa dimasukkan ke fungsi logistik ya. Di sini didapatkan kelasnya sama-sama 0. Untuk data satu, kelasnya memang 0, jadi ini benar. Untuk data yang kedua, kelasnya seharusnya 1, jadi ini adalah salah. Oleh karena itu, akurasi trainingnya adalah 50%. Kita sudah menyelesaikan video ini, jadi ini adalah logistik regression secara umum, sudah kita pelajari pada video pertama, dan modelnya itu berupa koefisien dari B, yang jumlahnya sebanyak D plus 1, di sini adalah dimensi dari variable X. kemudian kita menggunakan, untuk menentukan koefisien B, kita menggunakan maksimum likelihood estimator, yaitu algoritma stochastic gradient exchange. untuk menerima kasih. Terima kasih.